Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang statistika yaitu rata-rata data berkelompok Oke langsung saja saya sajikan ini ada dua buah tabel yaitu yang sebelah ini disebut tabel distribusi frekuensi data tunggal sedangkan yang disebelah kanan adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok Mencari rata-rata data tunggal kalian sudah mempelajari di jenjang SMP nah kali ini kalian akan mempelajari rata-rata data berkelompok Baiklah sekarang kita ingat bagaimana cara menentukan rata-rata data tunggal sebelum kita menentukan rata-rata data tunggal kita ingat kembali bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data kita lihat sekarang dari tabel ini berapakah banyak data kita analisis berat badan 60 ini sebanyak 5 orang jadi frekuensi ini menunjukkan banyaknya orang kemudian 61 sebanyak 6 orang kemudian 62 sebanyak 6 orang dan terakhir 66 sebanyak 3 orang 5 orang 5 orang 6 orang sampai dengan terakhir 3 orang ini kita jumlah menjadi 30 orang 30 ini menunjukkan banyak data kemudian bagaimana cara menentukan jumlah data kita membutuhkan kolom berikutnya yaitu kolom yang kita sebut dengan xi kali fi dimana xi ini adalah data yang berupa berat badan xi itu berarti x1, x2, x3 sampai dengan x terakhir yaitu x7, x1 60, x2 61, x3 62, sampai dengan x7 66 kemudian tadi dijelaskan bahwa berat badan 60 ini sebanyak 5 orang maka semuanya dari 5 orang itu adalah 30 berat badannya kemudian yang 61 ini 6 orang maka untuk 6 orang ini keseluruhan berat badannya adalah 366 kita kalikan 61 x 6 yang tadi sebegitu 60 x 5 sama dengan 300 kemudian sampai kelas terakhir sampai data terakhir yaitu 66 sebanyak 3 orang kita kalikan menjadi 198 jumlahnya menjadi 1878 inilah yang disebut dengan jumlah data sedangkan 30 ini disebut dengan banyak data x bar atau rata-rata itu sama dengan sigma xi fi dibagi sigma fi dimana sigma xi fi ini adalah banyak jumlah data kemudian sigma fi ini adalah banyak data sesuai dengan definisi rata-rata bahwa x bar itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data sama dengan 1878 dibagi 30 menghasilkan 62,6 jadi rata-ratanya adalah 62,6 oke sekarang kita masuk ke data berkelompok bedanya kalau data tunggal itu tidak ada penelompokan seperti data berkelompok disini kita kelompokkan 41 sampai 45 ini sebanyak 1 orang 46 sampai 50 3 orang sampai dengan kelompok terakhir atau yang disebutkan kelas ya jadi kelompok ini disebutkan kelas kelas terakhir adalah 71 sampai 75 ini sama dengan 3 orang di total menjadi 3 30 30 ini adalah banyak data bukan jumlah data menentukan rata-rata data berkelompok itu rumusnya sama ya rumusnya sama untuk itu kita butuh XI dan XIFI kalau XI itu di data tunggal itu adalah data itu sendiri tapi kalau di data berkelompok XI ini diwakili oleh titik tengah masing-masing kelas 43 ini adalah titik tengah dari 41 dan 45 bisa juga didapat dari 41 ditambah 45 dibagi 2 dimana 41 ditambah 45 itu adalah 86 dibagi 2 menjadi 43 kemudian 48 ini adalah titik tengah dari 46 dan 50 sampai dengan kelas terakhir titik tengahnya adalah 73 untuk mencari titik tengah ini kita tidak harus menghitung satu per satu tetapi cukup bila ini panjang kelasnya 5 maka selisihnya ini pasti juga 5 jadi 43 48 53 sampai dengan 73 ini semua selisihnya adalah 5 karena panjang kelasnya adalah 5 dimana panjang kelas ini juga bisa kita lihat atau kita peroleh dari selisih dari batas batas atas 45 50 ini selisihnya 5 50 dan 55 selisihnya juga 5 sampai yang terakhir 70 dan 75 selisihnya juga 5 itu adalah panjang kelas kemudian kemudian setelah kita bisa menentukan titik tengah berikutnya titik tengah ini kita kalikan dengan freq freq menjadi 43 1 kali 43 sama dengan 43 kemudian 3 kali 48 menjadi 144 sampai dengan kelas terakhir 3 kali 73 sama dengan 29 di jumlah menjadi 1815 menentukan X bar ini sama persis remusnya dengan data tunggal yaitu jumlah data dibagi banyak data jumlahnya adalah sigma X E F E dan banyaknya adalah sigma F E sigma X E F E sama dengan 1815 dan sigma F E adalah 30 kita hitung ketemu 60,5 jadi rata-ratanya adalah 60,5 oke di samping cara langsung untuk menentukan rata-rata data berkelompok ada cara lain yang disebut dengan cara rata-rata sementara nah cara rata-rata sementara ini kita akan menunjuk atau menentukan dari X E X E ini kita tentukan salah satu sebagai rata-rata sementara coba kita lihat ini untuk menentukan rata-rata dengan cara langsung ini memang rupunya sederhana tinggal jumlah dibagi banyak atau sigma X E F E dibagi sigma F E namun dalam perhitungan kita membutuhkan ketelitian yang agak tinggi karena bilangannya ini adalah besar-besar misalkan 7 x 58 kemudian 7 x 68 ini bilangannya besar-besar sehingga di samping kita butuh keterletian yang tinggi membutuhkan waktu yang lama kita bila kita menggunakan perhitungan manual nah untuk mengatasi itu ada cara yang memungkinkan lebih cepat dari perhitungan maupun ketelitian yang disebut dengan cara rata-rata sementara oke bagaimana cara menentukan median dengan cara rata-rata sementara kita juga membutuhkan tabel bantuan yaitu X E seperti tadi ya seperti di cara langsung X E ini adalah di tengah 43 48 sampai dengan 73 nah dari X E ini kita pilih salah satu sebagai rata-rata sementara bisa 43 bisa 48 bisa 53 bisa 73 namun biasanya kita pilih tengah-tengah mengapa tengah-tengah nanti agar hasil penjumlahan tertentu itu menjadi lebih kecil sehingga memudahkan perhitungan menjadi lebih cepat dan menurunkan kemungkinan kesalahan dari perhitungan oke jadi 58 ini kita tentukan sebagai X S atau rata-rata sementara kemudian setelah itu kita tentukan DI DI itu adalah selisih antara X E dan X S misalkan kalau di kelas 56 sampai 60 yaitu kelas kita yang kita tetapkan sebagai rata-rata sementara yaitu 58 maka DI adalah 58 dikurangi 58 tentu sama dengan 0 kemudian kelas diatasnya 53 dikurangi 58 menjadi min 5 kemudian diatasnya lagi 48 dikurangi 58 menjadi min 10 43 dikurangi 58 menjadi min 15 sebenarnya ini berpola kalau panjang kelasnya 5 maka selisihnya ini juga 5 jadi 0 kemudian min 5 min 10 min 15 kemudian setelah kelas yang kita tetapkan sebagai rata-rata sementara kita hitung juga 63 dikurangi 58 sama dengan 5 68 kurangi 58 sama dengan 10 73 dikurangi 58 sama dengan 15 ini juga berpola selisihnya adalah 5 karena panjang kelasnya adalah 5 5 10 15 oke setelah kita menentukan DI yaitu DI itu adalah XI dikurangi S kita menentukan FI kali DI dimana FI ini adalah frekuensi kemudian DI itu adalah selisih antara XI dan XS untuk kelas pertama 1 kali min 15 sama dengan min 15 kedua 3 kali min 10 adalah min 30 kelas berikutnya 4 kali min 5 menjadi min 20 sampai dengan kelas terakhir 3 kali 15 sama dengan 45 kemudian FI DI ini kita jumlah menjadi 75 itu yang disebut dengan sigma FI DI setelah itu kita pasang rumusnya X bar itu adalah XS ditambah sigma FI DI kita dibagi sigma FI XS sudah kita tentukan 58 sigma FI DI sama dengan 75 sigma FI sama dengan 30 kita masukkan XS sama dengan 58 sigma FI DI sama dengan 75 dan sigma FI sama dengan 30 75 dibagi 30 sama dengan 2,5 ditambah 58 menjadi 60,5 jadi ketemunya sama bila kita menggunakan cara langsung oke selain cara langsung cara rata-rata sementara ada cara ketiga yang disebut dengan cara coding cara coding ini sebenarnya adalah cara rata sementara namun dimodifikasi sehingga menjadi lebih sederhana perhitungannya juga menjadi lebih sederhana sehingga menghindari kemungkinan salah hitung bagaimana kita lihat ya cara coding sama ya seperti ini ada tabel distribusi frekuensi data perkelompok ada kelas ada frekuensi kita membutuhkan SI dan KI kalau tadi itu DI sekarang namanya KI KI itu apa oke kita tentukan dulu rata-rata sementara sama kita buat 58 kemudian KI untuk kelas yang kita tetapkan sebagai rata-rata sementara ini kita tetapkan sebagai angka 0 kemudian diatasnya adalah min 1 diatasnya adalah min 2 diatasnya min min 3 selisihnya 1 berikutnya adalah setelah kelas rata-rata sementara adalah 1 2 3 selisihnya juga 1 kemudian FI kita kalikan KI 1 kali min 3 min 3 3 kali min 2 adalah min 6 4 kali min 1 adalah min 4 7 kali 0 adalah 0 sampai dengan 3 kali 3 adalah 9 kemudian kita jum jumlah jumlahnya adalah 15 ini adalah sigma FI KI ya sigma FI KI kemudian rumusnya X bar itu sama dengan XS ditambah sigma FI KI dibagi sigma FI dimana sigma FI KI adalah 15 kemudian sigma FI adalah 30 tapi masih dikalikin dengan P atau panjang kelas dimana panjang kelas ini sama dengan 5 ya 5 dari mana selisih dari batas-batas atas atau selisih dari batas-batas bawah atau juga dengan mencacah masing-masing kelas misalkan 41 sampai 45 itu kita cacah 41 42 43 44 45 ada 4 ada 5 data menjadi panjangnya adalah 5 oke kita masukkan XS adalah 58 kemudian sigma FI KI adalah 15 dibagi 30 sebagai sigma FI kali panjang kelas kita hitung lagi 15 dibagi 30 ini adalah setengah ya kemudian 1 kali 5 itu adalah 5 sehingga 5 bagi 2 sama dengan 2 5 58 ditambah 2 kemudian menjadi 60 5 jadi sama ketemunya bila menggunakan jarak rata-rata sementara atau jarak langsung oke kita sudah belajar bagaimana cara menentukan rata-rata baik menggunakan cara langsung cara rata sementara maupun cara koding saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.